Setelah terpantau cukup padat, pada Senin Dinihari, Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta terpantau sudah mulai ramai lancar. Tercatat sudah ada lebih dari 8.000 kendaraan yang telah melewati Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Senin pagi. Dari pantauan tim monitor mudik dari Gerbang Tol Cikatama, tercatat sudah ada 8.550 kendaraan yang melewati Gerbang Tol Cikampek Utama ke arah Jakarta. Jasa Marga sendiri memprediksi, hari ini jumlah kendaraan yang akan melewati jalur ini akan mencapai 120.000 kendaraan. Untuk memastikan kelencaran perjalanan, diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari kilometer 414 kali kangkung hingga kilometer 72. Selain diberlakukan pula kontraflow di beberapa titik, Meski demikian tercatat pula, adanya sedikit hambatan diantaranya di persimpangan kilometer 66 dan di sejumlah res area. Para pemudik diimbau untuk selalu menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan kendaraan agar senantiasa dalam kondisi prima sehingga selamat sampai tujuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.